What's up Sobat Penat Gue bawain cerita baru buat lo nih Tapi sebelumnya Buat lo lupa ada yang pengen ceritanya di animasiin Ketikin aja ya Terus kirim kemari Ntar kalo kepilih Gue balesin lo satu-satu Nah tungguin aja dah Dah skuy nonton Hai kenalin Gue Vita Gue adalah seorang pengantin baru Sedikit cerita background gue ya Gue sehari-hari ngajar les Sedangkan suami gue kerja di perusahaan swasta Awalnya Semua terasa baik-baik aja Saat setelah cuti masing-masing selesai Kita balik sibuk dengan kesaharian kita bekerja Tiap pulang kerja Gue ngerasa suami tuh Jadi pulang larut malam terus Alasannya bukan lembur Melainkan asik nongkrong sama temen-temennya sepulang kerja Ya sebenernya sih gak apa-apa Asalkan gak tiap hari Gue coba ngertiin dia Tapi ada satu hal yang bikin gue kecewa tiap kali dia pulang Dia selalu kehabisan energi Bukannya ngobrol sama gue Eh dia malah asik sama handphonenya Atau langsung tidur Jujur Ini bikin gue bad mood banget Dari 24 jam gue minta 30 menit sebelum tidur aja Gak bisa Gak paham lagi gue Ih gue lagi nikah sama orang kan Bukan sama samsak tinju Rutinitas pernikahan mulai terasa monoton bagi gue Setiap hari Bangun pagi Masak Berangkat ngajar Pulang ngajar jam 2 siang Lanjut beberes rumah Sedangkan suami Pulang kerja jam 6 sore Terus lanjut nongkrong Sampai jam 11 malam Gue ngerasa kebersamaan kita tuh Di rumah jadi gak bermakna Gue butuh deep talk sama suami sendiri Tentang kesaharian kita kek Atau sekedar basa-basi tentang hal-hal kecil Padahal gue cuma minta 30 menit aja kan ya Harusnya mah bisa dong Orang dia pop aja bisa sejam sendiri Masa ngobrol aja susah sih Yang paling ngeselin lagi Ketika kita udah janjian buat jalan bareng Eh tiba-tiba suami cancel Karena temennya butuh dibantuin ini tuh Padahal gue juga cancel ngajar les Biar bisa quality time Ya sebenernya gue bisa banget jalan sama temen-temen Tapi temen-temen gue memberi ruang Untuk puas-puasin momen pengantin baru gue Kayak mereka pergi nonton tanpa ajak gue Dengan dalih sungkan sama suami gue Kata mereka sih Ntar Kalo agak lama pengantin barunya Baru ikut lagi aja Padahal Gue sebenernya pengen menjerit Pengen ikut Tolong Ajak gue jalan please Suamiku kampret banget Rinti gue dalam hati Mereka gak tau aja gue terjebak Dalam rutinitas yang bikin gue muak Kayaknya Kalo di awal nikah gue gak dibaik-baikin mertua Gue bakal pergi gak peduli lagi sama suami Tapi Mertua gue baiknya gak ketulungan Beliau selalu minta maaf ke gue Aktif nanya-nanyain gue Lagi pengen apa Lagi butuh apa Bahkan lagi butuh duit pun dikasih Mertua bilang Ndok Kalo ada yang gak baik dari suamimu Bilang ya Nanti tak nasehatin Awal nikah itu Susah banget Karena saling memahami Satu sama lain Jangan diam-diam aja ya Ndok Nanti kamu ngebatin Jadi sakit Pokoknya cerita sama ibu ya Nanti tak nasehatin Anaknya Gue jadi gak enak Mau ninggalin suami Jadinya Akhirnya Gue mulai ngomong serius sama suami Tentang apa yang gue rasakan Apakah dia langsung paham Hmm Tentu saja tidak Dia menyangkal perbuatannya Dan menganggap pernikahan ini Fine-fine aja Terus suami gue bilang Mau ngobrol apa lagi sih Kan tiap hari juga ketemu Mau ngapain lagi Aku gak aneh-aneh ya Gajiku Kamu pegang semua Masa aku main sama temen aja Kamu perkarain Gue tarik nafas panjang disitu Suara udah mau nangis Dan bilang Aku cuma pengen deep talk Sebelum tidur Aku ngomong Kamu juga ngomong Aku gak mau Kamu pegang HP Pas aku lagi ngomong Suami gue dengan mudahnya bilang Apa sih Aleh banget Emosi banget gue dengernya Dan tangisan gue pecah disitu Bener-bener gak nyangka Dia bakal bilang kayak gitu Sambil masih terisak Gue bilang Oke kalau kamu gak setuju Sama usulku gak apa-apa Mari hidup masing-masing Silahkan keluar dengan temanmu Silahkan kamu kerja Aku juga hidup sesukaku Suami mengiakan ucapan gue Gue boleh main kapan aja Asalkan gak sama cowok Dan dia pun begitu Boleh main sebebasnya Asal gak sama lawan jenis Akhirnya Gue mutusin buat hidup sendiri-sendiri Gue gak masakin lagi buat dia Gak nyuciin bajunya Dan mulai menikmati hidup gue sendiri Gue pergi jalan-jalan sama teman Pulang malem Dan gak peduli sama kebutuhan suami gue Gue bahkan sempet nginep di kos temen Dan suami mulai nyariin gue Karena gue gak pulang sampai larut malam Dia marah Tapi gue tetep cuek Suami gue akhirnya sadar Setelah beberapa hari hidup sendiri Dan harus ngurus semua kebutuhannya sendiri Dia minta maaf Dan perlahan mulai berubah Sekarang Dia lebih perhatian Kalau lembur Dia selalu kasih kabar Pulang kerja Ngajak gue jalan Dan selalu berusaha melibatkan gue Dalam segala aktivitasnya Termasuk Kalau nongkrong sama temen-temennya Pasti ajak gue Sekarang kita sering ngobrol Walaupun cuma obrolan ringan Gue merasa hubungan kami jauh lebih baik Dia gak kampret lagi Dan gue bersyukur Karena akhirnya dia sadar Bahwa komunikasi Dan waktu bersama Itu penting dalam pernikahan Sampai disini cerita pengantin baru Yang harus beradaptasi dengan keadaan Gue pamit dulu ya Bye Gimana ceritanya? Suka gak? Kalau lo suka Jangan lupa subscribe ke channel kita ya Bye